Langkah Kemenhub, antisipasi perjalanan mudik dan balik lebaran 2024. Pasangan Fajarian, pertahankan gelar juara All England. Atasi banjir Semarang, BNPB maksimalkan pompa air. Selamat siang pemirsa, saya Nabila Karisti kembali menyapa Anda dalam Kilas Nusantara Siang edisi Senin 18 Maret yang tentunya menghadirkan tiga informasi terhangat dari dalam negeri. Pemirsa Kementerian Perhubungan menyusun beberapa langkah untuk mengatasi kepadatan masa mudik lebaran nanti. Antisipasi dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan bersama, pembatasan angkutan barang saat libur lebaran hingga program mudik gratis. Kementerian Perhubungan memperkirakan sekitar 193 juta orang akan mudik pada libur lebaran 2024 dengan puncak arus mudik diproyeksikan terjadi pada Hamin II Idofitri, yakni 8 April. Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi dalam konferensi pers yang digelar dari Minggu 17 Maret memprediksi kemacetan akan terjadi di tiga titik, yakni Tol Cipali, Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan Ketapang. Budi mengatakan Kementerian Perhubungan telah mengantisipasi kemacetan dengan menerbitkan surat keputusan bersama atau SKB Kemenhub, Korlantas, dan Kementerian PUPR yang memuat pengaturan pembatasan operasional angkutan barang selama libur lebaran 2024. Kementerian Perhubungan juga telah melaksanakan inspeksi keselamatan remcek pada sarana transportasi darat, laut, udara, kereta api. Kami juga terus meningkatkan sosialisasi keberapa masyarakat terkait kebijakan pengaturan transportasi pada masa angkutan lebaran 2024 dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas. Di samping itu, Budi menambahkan Kementerian Perhubungan juga kembali mengadakan mudik gratis menggunakan kapal laut, bus dan truk, serta kereta api untuk mengakut penumpang dan sepeda motor mereka. Untuk mengikuti mudik gratis menggunakan kapal laut, daftarkan diri dan kendaraan melalui mudikgratis.debhub.go.id pada 23 Maret hingga 7 April 2024. Tersedia kuota sebanyak 9.800 penumpang dan 4.800 unit sepeda motor untuk jadwal mudik 3 sampai 17 April 2024. Sedangkan untuk mudik gratis menggunakan bus dan truk, daftar melalui aplikasi Mitra Darat pada 5 Maret hingga 3 April 2024. Tersedia 722 bus untuk 30.088 penumpang dan 30 unit truk untuk 900 unit sepeda motor untuk pemberangkatan mudik 5 hingga 7 April dan arus balik 14 hingga 15 April. Sementara untuk mudik gratis menggunakan kereta api, Anda bisa mendaftar melalui mudikgratis.debhub.go.id atau stasiun-stasiun tertentu pada 4 Maret hingga 18 April. Tersedia kuota untuk 28.196 penumpang dan 12.180 unit sepeda motor untuk jadwal mudik 2 hingga 8 April dan arus balik 13 hingga 18 April 2024. Jangan lupa untuk memastikan nama yang tercantum dalam STNK sama dengan nama di KTP atau Kartu Keluarga serta besaran motor tidak lebih dari 200 cc. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selanjutnya kami sampaikan kabar bahagia dari atlet bulu tangkis Indonesia yang berhasil mempertahankan gelar juara All England selama 2 tahun beruntun. Gelar yang dicapai oleh pasangan Fajar dan Rian itu berkat mengalahkan pasangan Malaysia Aronca dan Sohoiik melalui straight game di Birmingham minggu kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebagai penutup kilas Susantara siang ini kami hadirkan upaya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang menangani banjir di Semarang dengan memaksimalkan pompa penyedot air. Memasuki hari keempat banjir masih terjadi di kota Semarang dengan titik banjir terparah terjadi di Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk dengan ketinggian air yang masih mencapai 70 cm. Saat meninjau kondisi banjir di kota Semarang minggu 17 Maret, Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto menegaskan untuk mempercepat penanganan banjir pihaknya memaksimalkan pompa penyedot air yang berfungsi untuk menyedot air dari daerah cekungan yang kemudian dialirkan ke sungai. Seperti yang dilakukan di wilayah Trimulyo yang menggunakan 4 pompa dengan kemampuan sedot mencapai 160 liter per detik. Sementara di sejumlah titik di wilayah Genuk dikerahkan 10 pompa dengan kemampuan menyedot air mencapai 160 hingga 500 liter per detiknya. Sekarang kita di tempat lokasi pompa, jadi ini daerah ini Trimulyo ini lebih rendah daripada sungai, tentu saja kalau dibiarkan kan nggak mungkin airnya keluar sendiri. Ini digelar pompa, dipompa airnya, dari PUPR juga mengeluarkan beberapa pompa untuk memopak air yang dari perumahan ke sungai. Dalam penanganan banjir di Kota Semarang, Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu memastikan seluruh upaya telah dilakukan. Pihaknya juga telah merencanakan penanganan pasca banjir seperti membuka posko kesehatan bagi warga terdampak, termasuk rencana relokasi warga yang daerahnya menjadi langganan banjir parah. Alhamdulillah mendapatkan pencerahan dari Bapak Kepala bahwa ada anggaran-anggaran untuk rehab atau perbaikan untuk rumah, kemudian juga relokasi di mana tanah nanti bisa milik Pemkot, nanti anggaran untuk rumahnya ada dari DNPB. Warga berharap banjir segera surut agar aktivitas kembali normal. Saat ini makanan dan obat-obatan menjadi kebutuhan mendesak. Sembako terutama, sembako. Masih segini ya, masih segini. Sembako, yang penting sembako. Bahan makanan, dua obat-obatan. Sementara ini nanti kalau sudah banjirnya sudah surut, paling nanti air bersih lah. Banjir di kota Sumarang terjadi sejak Kamis 14 Maret 2024. Banjir menggenangi sejumlah wilayah di enam kecamatan, seperti Semarang Utara, Genuk, Semarang Timur, Tugu, Pedurungan, dan kecamatan Gayam Sari. Dari kota Sumarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, kantor berita antara, mewartakan. Pemirsa demikian tiga kabar untuk siang ini. Kami akan kembali hadir dengan tiga berita terbaru lainnya dalam kilas Nusantara Malam pukul 8 malam nanti. Sampai jumpa. Sampai jumpa.